So guys, ini adalah hari kelima Gimana gue akan membuat konten mengenai Mobile Legends Dan lagi-lagi gue gak bakalan main gameplaynya Tapi disini gue akan membahas sedikit keresahan Daripada player-player Mobile Legends itu sendiri Joki Dalam dunia gamer, kata-kata joki adalah merupakan hal yang sangat lumrah Apapun gamenya Kecuali mungkin game offline Tapi untuk game yang berbasis online Gue yakin setiap game itu pasti ada yang namanya joki Baik itu joki level, joki pangkat, maupun itu joki quest Bahkan gue sendiri pun pernah jadi joki Dulu sekitar tahun 2010 gue pernah jadi joki di point blank Dimana peran gue disitu adalah untuk menaikkan status headshot Daripada temen-temen gue yang ingin gue joki Dan di tahun 2011 dan juga 2012 Gue pernah jadi joki di game Lost Saga Dan itu adalah joki quest Ketika ada event quest, gue yang menyelesaikannya dari car ke car kayak gitu Dan pertanyaannya adalah Dengan adanya joki, itu baik atau buruk? Dan gue akan membahasnya untuk game Mobile Legends So mungkin sebagian dari kalian sudah merasakan Ketika kita bermain solo di ranked Dan menemukan temen-temen yang notabene berpangkat besar, berpangkat tinggi Tetapi skill yang dia miliki abal-abal Mungkin ini adalah keresahan bagi semua umat manusia yang memainkan game Mobile Legends Ataupun game yang lainnya yang setipe dengan adanya joki pangkat Gue pun sudah merasakannya untuk game Mobile Legends Dan dipandangan gue, para player murni Jujur itu sangat amat meresahkan Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang lain Dengan adanya perjokian, secara sadar maupun tidak sadar Disitu tercipta lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang jago, rajin, dan tidak ada aktivitas lain Lalu mereka memanfaatkannya untuk menjadi joki Dan tentunya itu menghasilkan Jadi kalau misalkan gue mengambil sudut pandang dari seorang joki Maka kegiatan perjokian itu bisa dikatakan baik Dan kalau misalkan kita membahas sudut pandang daripada konsumennya Atau orang yang ingin dijokikan Itu tergantung dari kebutuhannya masing-masing Contohnya, kalau misalkan gue sebelumnya mythic Dan gue kereset ranknya ketika ada season baru Karena gue gak ada tim gue main solo Dan ternyata gue ketemu temen-temen yang berpangkat tinggi tapi berskill rendah Dan gue merasa lelah akan hal itu Dan tiba-tiba muncul pemikiran bahwa daripada gue capek Mendingan gue minta orang untuk main mincar gue Dan naikin pangkat ke pangkat gue sebelumnya Kalau yang kayak gitu, menurut kalian itu baik atau buruk? Silahkan tulis komentar di bawah Kita ambil skenario lain Kalau misalkan gue orang yang ingin dijokikan Karena ingin terlihat keren Misalkan pangkat asli gue adalah GM Tapi gue pengen temen-temen gue ngeliat gue pangkatnya mythic Jadi gue pakailah jasa joki tersebut Sampai dengan mythic Tapi tujuannya hanya untuk memamerkan Mungkin kalian sering ketemu dengan orang-orang dengan mythic bintang 1 Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang Main dengan susah payah Sampai ke titik mythic Dan gak mau main lagi karena takut turun Atau mereka adalah orang-orang yang gue bilang tadi Mereka ingin pamer ke temen-temen yang lainnya Bahwa gue ini mythic Dan mereka gak mungkin main lagi Karena kalau misalkan main lagi Dengan skill GM mereka Dan ternyata turun Susah lagi naiknya Duit lagi Dan menurut kalian apakah jenis yang seperti itu Baik atau buruk Atau yang terakhir Ini yang paling parah Misalkan gue adalah orang yang berskill rendah Tapi pangkat gue pengen tinggi Yang artinya gue memaksakan diri gue Untuk di tempat yang tidak seharusnya Lalu gue menggunakan jasa joki Untuk menaikkan pangkat gue Dan setelah naik Gue tetap mencoba untuk Melakukan rangkat bersama Pangkat-pangkat yang setara Tapi dengan skill yang berbeda Kalau menurut gue itu 100% Buruk Jadi sekarang siapa yang salah? Orang yang membuka jasa joki Atau orang yang memakai jasa joki Tuliskan komentar kalian di bawah Karena gue akan mencoba Untuk melihat satu-satu Kira-kira apa aja pemikiran dari kalian Karena gue sangat amat suka Dengan diskusi seperti ini Dan melihat dari feedback sebelumnya Di hari kedua Dimana gue membuat konten yang sama seperti ini Dan gue mendapatkan banyak sekali Feedback positif Maupun support dari kalian Walaupun tidak sedikit juga Orang-orang yang memberikan feedback negatif Dan ya Gue Mr. Raktun Duriri Salam amatir Bye-bye Terima kasih telah menonton!